Selamat pagi anak-anak sekalian, anak-anak look level, bersyukur sekarang kita bisa bertemu kembali sekalipun melalui media sosial. Sekarang kita akan memulai kembali pembelajaran kita. Tetapi teacher Calvin yakin bahwa kalian semua sehat-sehat di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mau belajar tentang Allah berkuasa atas alam semesta. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa ya. Bapak di surga terima kasih untuk kasihmu dan kami bersyukur karena kebaikanmu Tuhan terus menyertai kami. Dimanapun kami berada, anak-anak yang ada di rumah, mereka tetap memuliakan Tuhan dan terus dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan engkau terus memberikan kesehatan kepada anak-anak kami. Terima kasih kami serahkan di dalam tangan Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak sekalian, minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana hujan dan panas itu menjadi berkat bagi setiap kita. Kalau hujan bisa memberikan manfaat, bisa menikmati air, bisa mandi. Kemudian kalau panas bisa memberikan manfaat bagi kita bagaimana kita bisa menjemur pakaian, kemudian menyehatkan tubuh kita, tulang-tulang kita, dia sehatkan, dia kuatkan. Nah pada hari ini kita mau belajar tentang Allah berkuasa atas alam, alam ciptaannya. Nah sekarang kita lihat bacaan Alkitab kita di dalam Masmur 104 ayat 1 sampai 33, lalu kemudian Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah sekarang bagaimana Allah berkuasa atas alam? Kita lihat di sini ada Allah yang sedang memegang seperti memegang bumi yang menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa atas ciptaannya. Nah apa arti Allah berkuasa atas alam? Artinya Allah memiliki wewenang menentukan alam yang sudah dijadikan menurut rancangannya. Jadi dia berkuasa atas segala ciptaannya, dia yang menentukan, dia yang mengatur. Nah kuasa Allah dapat dipahami ketika menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, kecuali manusia. Jadi semua ciptaan Tuhan dia ciptakan dengan firman-nya. Kemudian manusia diciptakan dari tanah yang sudah diciptakan sebelumnya. Tentu manusia diciptakan dibentuk dari tanah, dari debu tanah, sehingga dibentuk menjadi manusia segambar serupa dengan Allah. Nah kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti sebelum dunia ada, sebelum semua segala sesuatu ada, atau sebelum ciptaan Tuhan ini ada, maka Allah sudah ada terlebih dahulu. Makanya disini kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Anak-anak bisa lebih cepat menghafal ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya, sebelum sesuatu terjadi di bumi ini ada Allah. Oke, nah kekuasaan Allah bersifat kekal, tidak terbatas anak-anak. Jadi sifat kekuasaannya itu terus menerus. Apa maksudnya? Ya maksudnya adalah Allah itu tidak hanya pada saat menciptakan bumi ini. Artinya pada waktu Allah menciptakan dunia ini, tidak hanya sudah dia ciptakan, habis itu dia pergi, tidak. Tetapi Allah menciptakan segala sesuatunya sampai dia juga menyertai. Ketika Allah sudah menciptakan segala sesuatunya, dia tidak meninggalkan ciptaannya. Tetapi apa? Dia berkuasa selama-lamanya. Sampai akhir hidup kita, dia menguasai, dia menyertai. Seperti gambar di bawah ini, bumi ada di dalam kekuasaannya. Dia yang menciptakan, dia juga menyertai semuanya. Oke, nah sekarang bagaimana bukti Allah berkuasa sampai sekarang ini? Ya, coba kita lihat gambar ini. Ini bumi, lalu kemudian ini ada bulan, ada bintang-bintang. Lalu kemudian timbul pertanyaan, bagaimana bumi, bulan bisa teratur dengan baik? Bagaimana bintang bisa teratur dengan baik? Bisa menetap di tempat yang sesungguhnya. Jadi, coba kita lihat. Mengatur, Allah mengatur alam semesta. Misalnya, matahari terbit dari timur. Karena gerakan bumi berputar pada porosnya. Artinya, dia sudah mengatur kapan ada siang, kapan ada malam. Jadi, semua Tuhan sudah atur. Semua planet-planet di luar angkasa pun dia atur. Supaya apa? Supaya ciptaannya itu bisa tidak kacau. Tidak bertabrakan. Oleh sebab itulah Tuhan mengatur semuanya. Termasuk siang dan malam. Waktu kita juga diatur. Usia kita juga ada keteraturan. Dari bayi, dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, sampai dewasa. Dan sampai kakek-kakek. Kemudian, ini mengatur kelangsungan kehidupan ciptaannya. Misalnya apa? Makhluk hidup berkembang biak dan bertumbuh. Nah, seperti ini. Ini hewan. Dia bisa bertumbuh, berkembang biak. Karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan sudah atur. Memberi kehidupan. Nah, ini ada kakek-kakek ini juga. Ada anak-anak. Tuhan juga mengatur itu. Memberikan pertumbuhan. Ada juga tumbuh-tumbuhan. Tuhan memberikan pertumbuhan. Itu artinya, kemahkuasaan Allah itu kekal. Sampai sekarang dan selama-lamanya. Sampai akhir hidup kita. Sampai akhir hidup anak-anak. Anak-anak sekarang bisa menulis. Bisa membaca. Bisa makan. Bisa bernyanyi. Bisa berdoa. Itu karena penyertaan Tuhan. Itu karena Tuhan sudah memberikan keberlangsungan kehidupan. Terhadap ciptaannya. Jadi, dia seperti anak-anak ini. Ini ada yang membeluk Tuhan Yesus. Nah, ini menunjukkan bahwa mempercayai Allah. Memuliakan Tuhan. Takut akan Tuhan. Itulah yang mempercayai kuasa Allah. Lalu kemudian, ini sikap orang yang tidak percaya kepada kuasa Allah. Nah, ini yang tidak percaya kepada kuasa Allah anak-anak. Yaitu, dia masih tidak punya pikiran yang bertanya-tanya. Tidak percaya bahwa Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Itu ya. Wah, ngeri banget. Tidak memerlukan Allah. Wah, dia hanya hidup sendiri. Tidak memerlukan kuasa Tuhan lagi. Tidak percaya pada kuasa Allah. Tidak percaya bahwa Tuhan yang memberikan kehidupan. Memberikan kekuatan. Ketika dia sakit pun, dia tidak memerlukan kuasa Allah. Malah dia berpikir, ada dokter yang menyembuhkan. Tapi sebenarnya yang Tuhan yang memberikan kekuatan adalah Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada para dokter. Supaya bisa memberikan kesembuhan kepada kita kalau kita sedang sakit. Nah, sekarang siapakah yang diberi kuasa untuk memelihara Allah? Nah, ini ada Tuhan Yesus bersama orang-orang di sini. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa Allah lah yang memberikan kuasa kepada manusia untuk mengatur, memelihara semua ciptaan Tuhan. Nah, kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak. Dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya, manusia berkuasa memelihara segala isi bumi dan tidak menyembah ciptaan Tuhan. Tetapi hanya Tuhan yang disembah. Nah, itu anak-anak sekalian. Tuhan yang memberikan kita kuasa untuk memelihara bumi ini. Melestarikan bumi ini. Makanya kita ketika ada peraturan membuang sampah pada tempatnya, itu adalah salah satu wujud kasih kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memelihara, sudah menciptakan kita. Oleh sebab itu, kita juga bersyukur dengan menjaga alam ciptaan Tuhan. Anak-anak sekalian, pada masa-masa sekarang, masa COVID-19, Tuhan juga memberikan kita perintah supaya kita bisa menjaga kesehatan kita. Supaya kita terhindar daripada virus COVID-19 ini. Selalu memakai masker dimanapun kita berada. Itu artinya Tuhan betul-betul memberikan kuasa kepada anak-anak untuk boleh memelihara segala ciptaan Tuhan ini. Baik kalau di taman, baik di rumah. Di rumah juga mungkin ada binatang, kucing, anjing. Itu dipelihara. Rumah juga tidak berantakan. Dipelihara. Kenapa? Tuhan suka kalau ada kebersihan anak-anak. Seperti anak-anak ini. Ada juga orang tua menemani anak-anaknya. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan sesuatu hal yang betul-betul anak-anak Tuhan melakukan dan bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menciptakan manusia sebagai wakilnya untuk memelihara bumi ini. Sekarang, ini tugas yang harus kalian kerjakan anak-anak ya. Kamu yang mengerjakan ini, kamu sendiri yang mengerjakan ini, tidak harus bersama rekan sekelas, tapi bisa bareng sama adik-adik kakak di rumah. Nah, coba diskusikan ini. Apa tujuan kalian ingin menjadi pintar? Apakah supaya kalian hebat? Apakah kalian supaya bisa tahu segalanya lalu sombong? Nah, kalian harus memberikan jawaban itu ya. Kemudian, bagaimana seandainya jika kalian tidak dapat menjadi pintar? Harusnya bagaimana? Apakah tidak mau belajar? Atau sudah begitu saja? Apakah kalian ingin menanyakan sesuatu yang kalian tidak tahu? Supaya kalian tahu. Nah, ini ya. Oke, kemudian. Kegiatan dua, membaca Alkitab. Baca, buka, baca, dan pahamilah isi kitab kejadian 1 ayat 1. Selanjutnya, jawab pertanyaan ini. Apa yang kamu mengerti dari bacaan tersebut? Setelah kamu baca kejadian 1 ayat 1, kamu berikan jawabannya. Ya, berikan apa sih menurut kamu? Jawabannya setelah kamu baca ini. Oke. Nah, kemudian kegiatan 3. Itu kita lewati saja. Karena ini harus dilakukan dengan diskusi bersama dengan teman-teman. Tetapi kegiatan 4. Mengerjakan soal. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini dalam buku tugas kamu. Yang pertama, ada apa perbedaan penciptaan yang dilakukan Allah dengan manusia? Apa perbedaan penciptaan yang dilakukan Allah dengan manusia? Artinya, apa sih perbedaan kita dengan penciptaan lain? Seperti kayu, hewan, apa sih perbedaannya? Sebutkan dua kitab yang membahas penciptaan. Tadi sudah kan, satu membahas tentang penciptaan. Mengapa Allah disebut maha kuasa? Mengapa manusia tidak boleh menyembah ciptaan? Ada tadi ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada angin tofan? Yang dasyat? Nah, jadi itu saja yang kita kerjakan. Anak-anak kerjakan. Yang pertama tadi adalah kegiatan 1. Lalu kegiatan 2. Dan kegiatan 4. Kemudian, ini ayat hafalan. Masmur 104, ayat 24. Dan ini ya, Masmur 104 dan 24. Yang tugas 1, 2 dan 4, kamu kerjakan di buku tugas. Tetapi, ayat hafalan nanti kamu sebutkan dengan merekam via audio saja. Jangan video. Kalau video berat sekali ya. Jadi, ayat hafalannya direkam saja pakai audio. Jelas ya, pakai audio. Nah, itu saja yang kita belajar hari ini, anak-anak. Dan tetap jaga kesehatan. Tetap berharap bahwa Tuhan yang terus memimpin, menolongkannya, kalian semuanya. Ya, sihat-sihat selalu ya. Oke, selamat pagi semuanya.